Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sempati Kembali lagi di podcast sempati SMA Anggeri 4 Bukit Tinggi Bersama dengan saya Ashifah Malidya Siswi SMA Anggeri 4 Bukit Tinggi Nah hari ini rame lagi Disini ada banyak nih orang nih Ada 4 orang Ashifah belum kenal Pasti sahabat sempati juga belum kenal Langsung kita tanyain Coba Bapak Ibu semuanya perkenalan dulu deh Mulai dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua SMA Anggeri 4 Bukit Tinggi Dan kami dari STQP GD Sumatera Barat Untuk melihat mahasiswa PL Rupanya tahu-tahu di bawah Di kelas sekolah dan melihat Perkas seperti ini Alhamdulillah bisa melihat ini Sebagai contoh dan terbaik Dan juga dikembangkan Nama Dr. Haji Dasirizal MB Ketua BPH STQP GD Sumatera Barat Dan SMA Pegiri 1 Padang Sekali lagi terima kasih Menerima kunjungan di STQP GD Sumatera Barat Dan berikutnya silahkan kepada Bu Filia Barangkali dan Bu Ade dan Bu Nora Silahkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Filia Andreni dari STQP GD Sumatera Barat Bersama tim Pak Dasirizal Kami kunjungan ke sini Ke kunjungan PL ya Mungkin itu saja Kita juga tuntukan Anda semuanya di STQP GD Sumatera Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya juga tim dari Salah satu tim dari Pak Dasirizal Untuk melakukan kegiatan kunjungan Saya Adedwi Makarani MPD Di sini kami akan tunggu adik-adik semuanya Di STQP GD Sumatera Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat siang Anak muda milan yang kreatif Kita ketemu lagi bersama Siva dan Bapak Daseberadaan tim Kami dari STQP GD Sumatera Barat Ingin melihat bagaimana kreatifitas Anak muda milil zaman sekarang Mari bergabung bersama kita STQP GD Sumatera Barat Waduh ini host semua Hubungan panjang semua Ya kebanyakan ya ada beberapa orang itu dia Bungu lagi gitu Assalamualaikum Kok ibu bapaknya semua itu santai-santai Iya Ibunya host kali ya Enggak Enggak host Enggak host Udah semuanya Belan yang lain aja Oh jadi Niatannya pertama Bapak sama ibu itu mau ngelihat Mengawas ya Ya Pantasan ibunya pucat-pucat semua Dia awas nih Ada yang itu Mengawas gitu Yang pucatnya dulu Dari Badas Kepala sekolahnya Itu Juniornya Badas Jadi bersama Kepala sekolah Satu SMA di Batu Sanda Jadi yang kepala sekolah Badas Ketemu adik kelas Ketemu adik kelas Nah kalau gitu Silah tanya-tanya deh Gimana perasaannya Ibu bapak semuanya Ada di SMA 4 Perasaan pertama kali Niat SMA 4 itu gimana Awalnya tadi Terbayangkan SMA 4 itu Terletak di pinggiran kota Ternyata di pinggiran Tetapi suasananya Sudah luar biasa rasa Di tengah kota Yang tidak ada di SMA lain Ketemu di SMA 4 ini Nah jadi itu satu kebanggaan Dan mungkin Kedepannya lagi SDG PG Sumatera Barat Sudah berubah universitas Aluni SMA 4 nanti Padas tunggu di Universitas PGRI Sumatera Barat Kita lebih angkat datang Kalau boleh tahu PGRI itu Apa Apa Perguruan tinggi Tidak perguruan tinggi Kalau Sekarang namanya SDG PGRI Sumatera Barat Sekolah tinggi keguruan Jadi Khusus untuk Melahirkan Para pendidik Para guru Kami punya 14 program studi Tetapi tahun ini Mudah-mudahan Tidak Waktu lama lagi Sudah berubah universitas Kalau sudah universitas Tentu sudah Mendekati Sudah sama dengan universitas Seperti ada Universitas negeri Padang Universitas Andalas Sekolah negerinya Atau UIN Juga universitas Kalau swastanya Nanti ada Universitas PGRI Sumatera Barat Sekarang ini Khusus mencetak guru Guru yang betul Selama ini Di SDG PGRI Sumatera Barat Kita sudah punya Alumni Sekitar 22 ribu Alumni Yang tersebar Dan sudah Banyaknya di Kepala Sekolah Wakil Sekolah Berarti Emang melahirkan Untuk guru ajas Melahirkan untuk guru Tapi Sekarang Tuntutan daripada zaman Apalagi zaman sekarang Ini adalah Ekti Makanya Alumni dibekali dengan Kurikulum Ganda Artinya Bisa untuk jadi guru Dan bisa untuk Bekerja di sektor lain Sehingga Akutansi Ataupun ekonomi Ataupun matematik Sudah banyak bekerja di Di luar sektor guru Di BUMN Di BAM Ataupun di Telkomsel Sudah Berarti enggak Cuma guru aja Ya Sifat daftar kesanaan bisa Bisa Sekolah Sekarang Kalau Sifat Nanti bisa ya Tepang ada ibunya Oh Tepang ada ibunya Tepang-tepang Untuk Sifat Kunjungan seperti ini Pada serima Sebagai mahasiswa Undana Berarti Ibu Bapak semua ini guru Yang ngajar Desen Oh 30 bulan tinggi Namanya desen Kalau ibu ngajar apa? Matematika Kalau ibunya Akutansi Sulit-sulit semua ya Betul ibu? Biologi Enggak ada yang bidang saya bu Sifat apa bidangnya? Sifat apa IPS Akutansi juga tasar Oh Sifat Tapi sekarang Orang IPS Lagi waktu Diberapa? Kenapa? Kenapa ada begini? Kenapa? Pak Des dulu IPS Sekarang menjadi IPA Dokternya ilmu lingkungan Jadi sudah berdasar kepada IPA Jadi tidak ada masalah Orang IPS masuk IPA Berkeluan tinggi Orang IPS masuk IPS Dulu ada mindset yang beda-beda Beda-beda Sekarang membuatnya semangat Zaman milenial kan seperti itu Kita belum tanya sama ibunya bertiga ini Gimana perasaan ibu datang di SMA 4? Kalau pertama tadi Bagus Lalu luas Lalu Sambutan kepala sekolah Welcome sekali Apalagi disuruh mengunjungi pustaka Tidak disangka Tidak diduga Bagus sekali Dengan Ruangannya yang Tidak besar ya Lumayan Jadi bagus Sudah tingkat nasional juga ya Tama pula kita Tingkat nasional Tama pula kita diajak kesini Jadi seperti amazing Wow Padahal tidak ada niatannya Di Senggak Kunjungan ke sini Jangan Sulu kesini Ketemu juga sama Sifat Sifat Kalau ibu yang pendiam Aduh Lalu kita mau ngaluin Jadi memang amazing juga Sebenarnya Suasananya Tuh lihat tadi Akademisnya Bagus ya Tempat belajar Siswanya Tidak nyangka Ternyata Tersembunyi Di balik itu Ada suatu kreativitas Mahasiswa yang Ya seperti si FID Seperti perpustakaannya Yang bagus Yang sepertinya Perlu dicompok oleh banyak Siswanya Sekolah Tidak nyangka Ternyata di Sumatera Barat Ada yang seperti ini Bayangkan kita kan Adanya di kota-kota besar Ternyata sini ada Memang luar biasa Perlu ini kita Keembangkan Perlu terus dikembangkan Dan disampaikan Bagaimana dengan luar Kalau ibu Saya hanya satu kata Wow Singkat padat dan jelas Wow Dan gimana ya Kalau dilihat waktunya Kita gak bisa lama-lama Padahal pengen Ngomongnya lama Sama ibu-ibu Semua kayaknya Orangnya asik-asik Mungkin di luar ya Kita ngomong ya pak Mungkin Segini aja dulu Pengen kesini lagi Siap Kita podcast lagi Kita temanya apa lagi ya Bincang-bincang asik Terserah ya pokoknya Kita ngomong lagi Dan sahabat sempati Mungkin segini aja dulu ya Bincang-bincang kita sedikit Sebentar aja Dan terima kasih untuk Bapak ibu semuanya Udah mau ngobrol-ngobrol Disini Dan insya Allah Kita bakal bertemu Di kemudian hari Dan terima kasih untuk teman-teman Yang udah nonton Keseruan kita hari ini Dan jangan lupa Untuk menonton video kita Yang akan datang Pasti akan banyak Dan jangan lupa Untuk subscribe Like, comment, and share Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh